Wai Jing adalah seorang jeneral legendaris pada masa dinasti Han yang juga merupakan kerabat kaisar karena kakak perempuannya Wai Chifu adalah seorang permaisuri kaisar Wu dari Han. Ia dan keponakannya Wu Chuping terkenal karena keberhasilannya dalam propaganda militer melawan suku barbar Xionglu dan mengusirnya sampai ke akarnya dalam beberapa dekade ke depan. Ia mendapatkan pujian besar dari seorang kudak lalu penjaga kuda tapi berhasil menjadi jeneral besar dan panglima perang yang sangat hebat dan berlian pada zaman dinasti Han. Wai Jing lahir di Linfen, Shangxi. Wai Jing berasal dari keluarga sederhana dan hasil hubungan gelap kedua orang tuanya. Ayahnya, Cheng Chi, adalah seorang pejabat rendahan di Kabupaten Pingyang. Ketika Cheng Chi bertugas di kediaman Cao Sau putri Pingyang ia terlibat hubungan asmara dengan seorang pelayan wanita bermarga Wai dan lahirlah Wai Jing. Wai muda seringkali dipandang rendah oleh ayah, ibu tiri dan saudara tirinya. Untuk menghidupi dirinya, ia harus bekerja sebagai budak. Tidak tahan dengan perlakuan buruk keluarganya, Ia melarikan diri ke ibu kandungnya dan bekerja sebagai penjaga kuda di kediaman putri Pingyang. Di rumah itu ia juga bersama saudara perempuannya bernama Wei Chifu yang pandai menari dan menyanyi. Pada tahun 139 sebelum masehi, putri Pingyang menyerahkan Wei Chifu kepada Kaisar Wu karena ia merasa tertarik dengan kecantikannya. Wei Jing diminta untuk menemani kakak perempuannya ke istana Kaisar dan dipekerjakan sebagai penjaga kuda. Persaingan di istana yang kejam membuat Wai turut terseret dalam bahaya. Kehadiran Wei Chifu membangkitkan kemarahan putri Liu Piao, ibu dari permaisuri Cheng Chiao, yaitu permaisuri pertama Kaisar Wu yang menganggap Wai telah merebut hati sang Kaisar. Putri Liu Piao memerintahkan orang-orangnya menculik dan membunuh Wei Jing. Ia luput dari maut berkat pertolongan temannya Chong Sun Ao yang memimpin sekelompok penjaga kuda istana dan menyelamatkannya. Menanggapi insiden ini, Kaisar Wu mulai tidak senang dengan permaisuri Cheng dan ibunya. Kaisar Wu memindahkan Wei Jing ke istana Qian Chang dan menjadikannya kepala pengurus rumah tangga istana. Ia juga menganugrahi Wei Jing kekayaan yang berlimpah. Kaisar Wu melihat potensi besar dalam dirinya sebagai pemimpin militer yang handal karena ia mahir memanah dan menunggang kuda. Wei Jing juga seorang pemberani dan berjiwa pemimpin serta mampu memenangkan simpati dan kesetiaan dari bawahan. Kaisar pun akhirnya mengangkat Wei sebagai penasihat terdekatnya. Tahun 129 sebelum masehi, suku Xiongnu menyerbu pos militer Sangku. Kaisar Wu menugaskan Wei Jing, Chong Sun Ao, Chong Sun He dan Li Kuang untuk menghalau suku barbar itu dengan masing-masing memimpin 10 ribu prajurit. Dalam sebuah pertempuran, Chong Sun Ao dan Li Kuang menerita kekalahan besar. Chong Sun He juga gagal menyambut musuh. Untuk pertama kalinya, Wei Jing menunjukkan diri sebagai jeneral yang tangguh. Ia memimpin pasukannya menyerang dan membunuh 700 prajurit Xiongnu di Longcheng. Ini adalah kemenangan besar pertama dinasti Han terhadap Xiongnu. Atas prestasinya, Wei Jing mendapatkan kenaikan pangkat dan gelar kebangsawanan. Pada tahun berikutnya, ia kembali meraih kemenangan yang lebih besar dan berhasil membunuh ribuan prajurit Xiongnu. Pada tahun 127 sebelum masehi, Wei Jing meraih kemenangan gemilang dengan mengalahkan dua bangsawan Xiongnu yaitu Pangeran Laufan dan Pangeran Paiyang. Dengan cerdik, ia memperdayai dan mengepung pasukan Xiongnu dan berhasil membunuh ribuan prajurit Xiongnu. Pasukan Han berhasil memukul mundur Xiongnu dari daerah Hektau yang subur. Ini merupakan pukulan besar bagi perekonomian Xiongnu. Wei Jing membangun kota Xiongnu yang telah menjadi basis pasukan Han untuk melakukan operasi militer terhadap Xiongnu pada masa selanjutnya. Pada tahun 124 sebelum masehi, Pangeran Yuxian dari Xiongnu melakukan penyerbuan ke kota Xiongnu. Wei Jing dan beberapa jeneral lainnya mengejutkan mereka dengan melakukan serangan malam keperkemahan utama musuh. Pangeran Yuxian yang tertidur karena mabuk lari terbirit-birit bersama selirnya sementara 15.000 orang-orangnya berhasil ditawan oleh pasukan Han. Dalam pertempuran ini, keponakan Wei Jing yaitu Huo Cuping menunjukkan keperkasaannya di medan perang. Kaisar pun mengangkat Wei Jing sebagai panglima tertinggi angkatan perang. Pada pertempuran tahun 123 sebelum masehi, Wei Jing mendapatkan hasil yang kurang memuaskan. Pada awalnya, pasukan Han berhasil membunuh dan menawan ribuan Xiongnu. Tetapi pasukan perintis yang dikomandani Jenderal Xiongnu dan Cao Xin terjebak dan dikepung oleh pasukan Xiongnu yang dipimpin langsung oleh kepala sukunya Yi Qixi. Hampir seluruh pasukannya binasa. Cao Xin membelot sementara Su Qian berhasil lolos seorang diri setelah mati-matian menerobos kepungan. Banyak orang mendesak Wei Jing agar Su Qian dihukum mati. Tetapi Wei Jing justru memberikan pengampunan terhadap Su. Walaupun telah memperoleh kemuliaan dan kekuasaan, Wei Jing tetap bersikap rendah hati. Sebagai orang yang dekat dengan Kaisar, banyak pejabat istana yang menjidat padanya, kecuali seorang menteri bernama Qian. Wei Jing sangat terkesan dengan integritas Qian dan menaruh respek padanya. Dia bahkan tidak segan meminta nasihat Qian mengenai masalah-masalah penting. Tapi nama besar Wei Jing juga menimbulkan iri hati dan permusuhan bagi yang lain. Seperti Liu An, pangeran Huainan yaitu Paman Kaisar Wu yang sudah lama menyimpan ambisi untuk melakukan kudeta dan merebut kekuasaan. Baginya, Wei Jing adalah duri dalam daging yang harus disingkirkan. Pada tahun 119 sebelum masehi, Wei Jing memimpin pasukannya dalam pertempuran Mobei yang sukses sekaligus menorehkan sedikit noda dalam karirnya karena secara tidak langsung menyebabkan kematian Jenderal Li Guang. Saat itu, Kaisar Wu mengirimkan Jenderal Wei Jing dan Huo Cuping memimpin pasukan inti ke Kaisaran untuk melakukan penyerbuan ke jantung pasukan Xionglu di wilayah utara Gurun Gobi. Wei Jing membawa empat Jenderal yaitu Li Guang, Chong Sun He, Cao Yiqi, dan Cao Xiang. Di Gurun Gobi, Wei Jing menggabungkan pasukan Li Guan dan Cao Xin lalu memelintahkan mengambil rute timur melalui wilayah yang tandus. Wei Jing sendiri sibuk menghadapi serangan dadakan dari pasukan inti Yi Qixi. Walaupun kalah jumlah dan kelelahan akibat perjalanan jauh, Wei Jing mampu mengimbangi serangan kaveleri musuh dengan pemanah-pemanah yang berlindung di balik kereta berlapis baja yang diatur dalam formasi melingkar. Strategi bertahan dari serbuan kaveleri ini dianggap paling efektif oleh para ahli strategi Tiongkok pada generasi mendatang, termasuk Jenderal Yu Fei dari dinasti Sung. Pada akhir pertempuran, Wei Jing memanfaatkan badai pasir yang mengaburkan pandangan untuk memecah kepungan dan menyerbu musuh dari dua arah dengan pasukan kaveleri. Ini berhasil membuyarkan formasi pasukan Xiong Nook. Yi Qixi hampir tertangkap dan kehilangan sebagian besar pasukannya. Pasukan Han terus maju dan membunuh sekitar 30 ribu orang Xiong Nook. Yi Qixi kabur bersama sejumlah kecil pasukannya dan menghilang tidak ada kabarnya. Sejak saat itu, Xiong Nook semakin lemah dan terisolir ke daerah Tandus. Hal ini menyebabkan populasi mereka menurun drastis. Sejak saat itu, tidak pernah ada lagi gangguan besar yang ditimbulkan bangsa Xiong Nook. Sementara itu, Li Kuan dan Cao Xin tersesat di gurun akibat badai sehingga terlambat sampai di medan perang. Setelah perang berakhir, keduanya dihadapkan pada pengadilan militer. Li Kuan merasa terhina dan lebih memilih mengakhiri hidupnya. Salah seorang putera Li Kuan yang bernama Li Kan berusaha balas dendam. Ia menerobos ke dalam rumah Wei Qing dan menyerangnya. Li Kan sendiri akhirnya dibunuh oleh Huo Cuping. Setelah tahun 119 sebelum Masehi, Wei Qing sebagai Menteri Pertahanan semakin jarang terjun dalam pertempuran. Ia lebih banyak tinggal di ibu kota Chang'an untuk memberikan masukan pada Kaisar mengenai masalah militer maupun politik. Ia juga membantu keponakannya putra mahkota Liu Chu mengurus masalah keregaraan saat Kaisar Wu sedang mengadakan kunjungan ke berbagai daerah. Wei Qing menghambuskan nafas terakhir pada tahun 108 sebelum Masehi. Lorong makamnya saling berhubungan dengan makam Huo Cuping yang telah wafat mendahulunya pada tahun 117 sebelum Masehi. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih telah menonton!